Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis 2 Juni 2022. Ia ditangkap setelah 12 hari purna tugas dari jabatannya per 22 Mei 2022 atas dugaan terkait kasus swap. Dari kasus tersebut, petugas pun mengamankan beberapa dokumen hingga uang dolar AS. Pada 22 Oktober 2021, Haryadi sempat melangsungkan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pencapaian MCB atau Monitoring Center for Prevention bersama KPK. Saat itu, ia mendorong seluruh OPD meningkatkan upaya untuk mencegah korupsi sehingga Yogyakarta mampu menjadi daerah yang turut terlibat langsung mencegah tindak pidana korupsi. Haryadi mengawali karir politiknya di tahun 2006 saat itu ia berpasangan dengan Heri Zudianto dan maju dalam pilkada kota Yogyakarta. Mereka pun unggul dengan meraih 61,6 persen suara dengan Haryadi menjadi wakil wali kota selama 5 tahun. Kemudian pada tahun 2011, ia kembali maju menjadi calon wali kota berpasangan dengan Imam Priyono dan unggul dengan 49,37 persen suara. Setelah itu, ia kembali maju di pilkada kota Yogyakarta 2017 sebagai wali kota dengan Heru Purwadi. Totalnya, Haryadi dapat memimpin kota Yogyakarta selama 15 tahun sebelum ditangkap oleh KPK, usai 12 hari menikmati masa purna tugas. Terima kasih telah menonton!